Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan memenuhi janji saya yang dulu pernah saya sampaikan bahwa saya akan melakukan proses pencatatan atau recording terhadap anak entok yang beberapa waktu yang lalu saya beli ya ini usia 21 hari teman-teman jadi dulu saya memelihara atau membeli, mulai membeli ini pada tanggal 15 September tahun 2022 ini videonya silahkan di cek, Alhamdulillah dulu itu belinya sekitar 26 ekor ini jenisnya rambun silver ya, nah sampai usia 21 hari ini utuh ya Alhamdulillah utuh karena memang konstruksi kandangnya untuk pemeliharaan itu sudah benar ya pakai box penghangat, kemudian di bawahnya itu ada kawat ramnya dan diberi pakan pur ya nah kali ini saya akan melakukan sampling terhadap beberapa entok ya, anak entok akan saya timbang ini langkah pertama yaitu mengikat kaki, kedua kaki entok ini menggunakan karet ya setelah itu nanti saya akan mengambil 4 ekor anakan entok akan saya timbang satu persatu kira-kira berapa bobot di usia 21 hari dengan pemberian pakan pur pada usia pur full itu saya memberi pakan selama 18 hari kemudian umur 19, 20 sampai 21 hari ini sudah saya kombinasikan dengan apa namanya begatul begitu nah ini teman-teman saya akan melakukan penimbangan ini saya sudah menyiapkan timbangan digital kita nolkan, kita nyalakan ya pastikan posisi timbangan berada di angka 0 ya ya nanti aduh ayamnya ya nah ini satu-satu akan saya timbang berapa kira-kira pada usia 21 hari dengan pemberian pakan pur ya ya 4 on 50 ya ya ini bobotnya 1 ekor 4 on 50 kemudian ini 3 on 50 ya ini ada yang besar ada yang kecil tidak apa-apa ya tapi bobotnya sudah ada yang mencapai 4 on 50 sudah bagus ya kita akan menyempling entok yang lain ya kita akan menyempling entok yang lain nah ini saya sudah menangkap dan sudah mengikat anakan entok kemudian akan kita timbang kita pastikan posisi timbangan 0 ya kita lihat posisinya itu 0 nah ini bobotnya 4 on 75 ya lebih besar dari yang tadi ya lebih berat lebih dari yang tadi kemudian yang keempat ya ini bobotnya 4 on 95 ya ini cukup ideal ini hampir 5 on nah ini cukup montok ternyata dengan rambun silver ini memang pertumbuhan entok relatif sangat bagus ya pertumbuhan entok sangat bagus ya terbukti di usia 21 hari ini bobotnya sudah ada yang hampir mencapai setengah 1 on 95 nah ini bagi teman-teman yang kemarin bertanya apakah entok rambun itu mempunyai pertumbuhan yang pesat nah ini saya buktikan sendiri bahwa usia 21 hari sudah ada yang mencapai bobot 4 on 95 kemudian ada yang mencapai 4 on 50 ada yang 3 on 50 kita ambil rata-rata bahwa entok yang saya pelihara ini bobotnya adalah 4 on 50 ya nah ini bisa menjadi referensi teman-teman menjadi referensi teman-teman untuk memelihara jenis entok ya saya rekomendasikan agar memelihara entok jenis rambun ya kebetulan saya memelihara jenis silver ini nah ini setelah saya timbang kemudian saya akan memperlihatkan kepada teman-teman beberapa ya nanti akan kita lihat memang ini gemuk-gemuk montok-montok nah ini akan saya perlihatkan ke teman-teman agar ayamnya jangan nakal sekali ayamnya nah ini penampakan entok-entok yang tadi ya ini sampling saja ini memang belum turun box ya usia 21 hari belum saya turunkan ke tanah jadi posisinya setiap hari pagi, siang, malam itu berada di kandang box ini kita lihat kandang boxnya itu rapat ya samping kanan, samping kiri itu rapat terus bawahnya itu menggunakan kawat ram ya lantainya menggunakan kawat ram nah ini metode pemeliharaan yang seperti ini sangat direkomendasikan jadi usia 0 sampai 20 hari itu menggunakan kandang box dan ketika sudah 21 hari ini sebetulnya sudah saatnya untuk turun ke tanah nanti saya akan turunkan ke tanah latihan turun ke tanah bagaimana responnya nah ini itu bawahnya itu lantainya menggunakan kawat ram nah ini terlihat entoknya sehat-sehat ya tidak ada yang sakit Alhamdulillah ini memang pertumbuhan entok sangat pesat dan ketahanan ketahanan tubuh entok ini memang sangat kuat ya sepanjang tidak ada gangguan dari luar atau virus luar yang masuk insya Allah entok-entok ini akan tumbuh dengan baik nah saya sarankan agar nanti ketika ini diturunkan ke tanah itu nanti diberikan obat cacing ya diberikan obat cacing agar entok-entok kita itu memiliki pertumbuhan yang pesat terbebas dari cacingan nah ini saya akan mencoba menurunkan entok-entok tadi ke lantai ya ke tanah ya agar untuk latihan karena besok akan diturunkan ke tanah sehingga tidak lagi tidur di kandang box ya karena usianya sudah satu bulan usia satu bulan ini sudah siap sudah kuat turun ke tanah ini tinggal nanti diberikan obat cacing ya perlu teman-teman ketahui bahwa entok ini itu sudah menghabiskan sekitar 11 kilo pur ya pur pedaging sudah menghabiskan pur sebanyak 11 kilo ya kemarin beli 15 kilo tapi belum habis kayaknya masih 3 kiloan ya kira-kira sudah ya 11 sampai 12 kilo lah habisnya pur sudah sebesar ini ya untuk 26 ekor anakan entok ya nah ini setelah itu nanti sampai 1 bulan ini 21 hari sampai 1 bulan ini akan dicampur dengan apa bekatul ya meskipun pemberian bekatul sudah saya berikan sejak usia 18 atau 19 hari ya lagi sampai usia 30 hari nanti campur katul dengan maksudnya pur itu akan dicampur dengan bekatul lah ketika 1 bulan ke atas ini pakan bisa kemudian diberikan pakan fermentasi rencana saya ke depan entok-entok ini akan saya beri pakan alternatif berupa ampas singkong yang di fermentasi terlebih dahulu jadi ke depan akan saya buatkan tutorial video cara memfermentasi ampas ketela sehingga bagus untuk entok dan aman kenapa ampas ketela perlu di fermentasi untuk mengurai serat kasarnya karena serat kasarnya tinggi sementara proteinnya rendah protein ampas ketela itu sekitar 2-3% kemudian setelah nanti di fermentasi maka akan meningkat ya mulai dari sekitar 14% untuk kadar proteinnya kenapa ampas singkong karena ampas singkong ini murah murah dan setelah di fermentasi nilai proteinnya juga tinggi ke depan akan saya perlihatkan bagaimana cara melakukan fermentasi terhadap ampas singkong yang akan saya uji cobakan di entok-entok saya ini berjumlah 26 ini oke sekian ya penimbangan entok saya semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih